Dan luar biasa, waktu itu Bunda Maria masih remaja, tapi mengambil keputusan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Kalau hamba Tuhan sekarang sih luar biasa. Wah, nanti akan diberitakan oleh hambanya, silahkan maju. Wah, kalau hamba Tuhan sekarang duduknya di depan, ya kan, nanti dihormati. Tapi jamannya Bunda Maria, hamba itu beda pengertiannya. Hamba itu Buddha, yang tidak boleh punya kemauan sendiri. Nah, digaji juga berangkali, karena dibeli Buddha itu. Jadi slave Buddha, maka Maria menjadikan dirinya Buddha, atau slave-nya Tuhan. Apa saja Tuhan yang kau suruh aku kerjakan, aku kerjakan. Walaupun mustahil, walaupun tidak mungkin, aku kerjakan. Dulu saya suka bingung, kenapa hamba Tuhan ini diurapi, yang ini enggak. Kalau menyanyi, yang ini diurapi, yang ini enggak. Kan suka rasa kita tuh. Kok ini diurapi, yang ini enggak. Dulu saya lama mencari tahu apakah urapan atau pengurapan Tuhan itu. Maka, waktu saya renungkan-renungkan. Urapan adalah, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan cara Tuhan, dan bagi kemuliaannya. Jangan melakukan apa yang Tuhan suruh kepada orang lain. Karena kita lahir semua original. Jangan mati sebagai kawe, atau sebagai kopinya ini, kopinya itu. Masing-masing kita, ini maha karya. Masterpiece dari Tuhan. Setiap kita itu istimewa di mata Tuhan. Setiap kita. Kalau ada yang menghina kita, itu menghina pencipta kita. Neraka bukan dibuat untuk manusia. Neraka itu dibuat untuk iblis. Tetapi iblis mau mengajak manusia sama-sama dengan dia. Padahal Tuhan maunya kita semua masuk surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga, dia telah mengharuniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kakak. Maka kita rindukanlah semua anggota keluarga kita. Boleh selamat di dunia dan akhirat. Ada seorang pendeta. Dia berkata, Tuhan, kau saya masuk surga. Tapi cucu saya gak masuk, Tuhan. Maka di surga pun saya akan ingat cucu saya kenapa dia gak masuk, Tuhan. Atau saya masuk surga, Tuhan. Terus anak saya, atau ada keluarga yang saya kasihin gak masuk surga. Bagaimana, Tuhan? Maka tugas kita untuk menjadi teladan iman. Teladan kasih menjadi promosi daripada Tuhan yang hidup. Supaya setelah diri kita diselamatkan. Maka keluarga kita pun menerima keselamatan. Jadi pengurapan itu adalah seseorang yang melakukan bekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau dia gak dipanggil jadi pengkotbah, terus dia jadi pengkotbah, ada urapan gak? Dia tidak dipanggil Tuhan jadi pengkotbah. Tapi dia ngotot mau jadi pengkotbah. Ada urapan Tuhan gak? Gak ada. Kalau saya nih, saya kurang bisa nyanyi. Musik udah mulai, saya masuknya dimana ya? Terus saya kepengen tuh, bisa main gitar. Ya terus saya akan beli merek berapa gitar yang bagus-bagus. Ya bukan di situ panggilan saya. Ya biar saya beli aneka merek gitar paling mentahir gitu. Udah kursus, tetep cuman C lagi, G lagi, G lagi. Basic gitu. Gak ada urapan. WL, ada yang suka khotbah mini. Ya sayang dong. Orang dia talentanya worship leader, jangan khotbah mini gitu kan. Nah jadi urapan itu ketika kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Masing-masing kita ada panggilan Tuhan. Masing-masing kita ada. Seperti di Alkitab Esra, dia adalah ahli hukumnya Tuhan. Nehemiah bartender lagi. Priscilla, Aquila, pedagang kain. Masing-masing ada urapan panggilan Tuhan. Dan kerjakanlah sesuai dengan cara Tuhan. Cara Tuhan, contohnya cara Tuhan. Untuk Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan suruh pakai tongkat. Belah laut merah, menunjuk batu gitu kan. Pakai tongkat. Tapi Daud melawan Goliat. Kalau dia pakai tongkat bagaimana kira-kira? Nggak bisa. Ya walaupun dia urapannya memang mesti melawan Goliat. Tetapi mesti dengan cara Tuhan. Tuhan maunya pakai katepel alih-alih. Musa kalau pakai katepel belah laut merah, nggak bisa juga. Jadi urapan itu adalah seorang melakukan panggilan tugas Tuhan. Tuhan, nggak cukup di situ. Tetapi mesti dengan cara Tuhan. Tanya caranya di mana Tuhan. Dan bukan untuk sombong, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapak di dalam sorga. Kalau kita masuk di dalam panggilan Tuhan, dengan cara Tuhan. Apapun tantangan, apapun badai, kita kuat. Karena pekerjaan Tuhan, Tuhan yang suruh. Jadi kita kuat. Tetapi kalau bukan yang disuruh Tuhan, kita capek. Karena dengan kekuatan sendiri, nggak kuat. Tapi kalau dengan urapan dari Tuhan, biarlah badai menerba itu kuat saja. Dan Tuhan bekerja melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bahkan kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dari dalam hati kita sebagai manusia. Ada orang akhirnya bertuhankan kepada pengalaman. Atau bertuhankan kepada struktur. Atau kepada kebiasaan. Harusnya kita bertuhankan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan jangan dikunci roh kudus. Bebaskan roh kudus itu bekerja. Karena roh kudus bisa bekerja out of the box. Yang nggak pernah kita pernah pikirkan. Roh kudus juga gitu. Jangan cuma saya memiliki roh kudus. Tapi biarlah kita sampai saya dimiliki oleh roh kudus. Makanya Rasul Paulus berkata, aku adalah tawanan roh. Kemana roh kudus? Suruh apa yang roh kudus? Suruh aku lakukan, aku mengalir bersama dengan roh kudus. Ketika kita mengalir bersama dengan roh kudus. Dengan cara Tuhan. Kita nggak berat. Karena roh kudusnya yang bekerja. Kalau kita pakai musik gini, musik gini, musik lighting, musik apa. Kadang-kadang orang terlalu sibuk sama teknis. Sampai roh kudusnya nggak tahu di mana. Dia itu udah megah-megah banget. Tapi gimana? Maka Feman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan mengaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan dirinya sendiri. Biarlah kita mengandalkan Tuhan. Mengalir bersama dengan roh Tuhan. Masuk dalam panggilan Tuhan. Minta cara Tuhan. Dan segala suatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih.